Beberapa waktu ini berita bahwa ada oknum polisi yang memaksa ponsel warga sipilnya, begitu. Nah, si polisi ini mengklaim bahwa ada undang-undang yang mengaturnya. Emang benar nih, Mas, kalau ada undang-undang yang mengatur bahwa si polisi ini punya hak untuk memeriksa ponsel warga sipil secara paksa, begitu. Silakan, Mas Angga. Oke, terima kasih Mbak Silah. Mudah-mudahan tema kacamata hukum kali ini memberikan beberapa gambaran yang penting. Penting dalam artian memang masyarakat di luar sana sering keluar sosialisasi dengan teman-teman yang di lain, terus kemudian tidak cukup kemungkinan juga nanti akan ketemu rekan-rekan kepolisian yang sedang patrol. Artinya ketika berbicara apakah ada aturan yang berkaitan tentang pemeriksaan paksa terhadap ponsel. Sebenarnya begini, yang perlu kita pahami bersama adalah aparatur kepolisian itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjaga keuntikmas. Ya, memang benar mereka diberikan amanah undang-undang untuk itu. Akan tetapi kewenangan tersebut itu diawasi secara ketat agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan apapun. Untuk itu, salah satu pengawasan tersebut adalah adanya surat tugas. Dan surat tugas inilah yang wajib, yang wajib sekali lagi kami tekankan, wajib ditunjukkan pertama kali ketika teman-teman atau rekan-rekan kepolisian itu sedang melakukan gelar operasi. Ini yang paling penting harus ditunjukkan adalah surat tugas. Karena apa? Jadi begini, logikanya adalah begini, aparatur kepolisian atau kepolisian dalam hal ini ketika menjalankan tugas, dia kan pasti akan dibekali dengan surat tugas. Untuk apa sih surat tugas ini? Untuk apa sih anggota-anggota kepolisian ini keluar? Tujuannya untuk apa sih? Nah, ini semuanya dijelaskan dalam surat tugas tersebut. Nah, ketika di dalam surat tugas tersebut tidak ada klausa atau tidak ada tugas yang menyatakan termasuk untuk melakukan penggeledahan atau upaya pembacaan terhadap poncel, saya rasa sampai detik ini tidak ada aturan khusus terkait pemeriksaan paksa atas poncel seseorang. Baik, berarti memang oknum polisi ini ketika memang melakukan pekerjaannya ada surat tugasnya ya, Mas? Iya. Berarti memang dalam peraturan Kapolri atau mungkin ada SOP gitu, kalau dibenarkan nggak sih, Mas? Kalau misalnya si polisi ini memeriksa ponsel warga sipil karena ada kondisi tertentu, misalnya memang ada tindakan bidana begitu apa boleh? Di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 20 ayat 1 memang menyatakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D yang masih ada kaitannya dengan Perkapolri tadi, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Dengan dilengkapi yang pertama surat perintah penggeledahan dan atau surat izin penggeledahan dari pengadilan atau kecuali dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak. Nah, biasanya yang sangat sering dilakukan atau sering menjadi ruang untuk melakukan penggeledahan paksa itu adalah yang di poin B. Kenapa dalam keadaan memaksa ini penyidik mempunyai kewenangan? Ingat, dalam hal ini yang boleh untuk melakukan penggeledahan di tempat adalah penyidik. Artinya, kuncinya adalah penyidik, bukan polisi umum. Kalaupun ada polisi umum yang kebetulan saat itu sedang patroli, terus kemudian ada jugaan, adanya pelanggaran atau jugaan tindak pidana, misal katakanlah dalam suatu kawasan tertentu terjadi benturan massa, terus kemudian di situ ada sajam, terus kemudian ketika ada polisi patroli lewat, dia boleh mengamankan di situ, tetapi tidak untuk mengupas apa yang ada di percakapan tersebut. Dia hanya mengamankan, misal ada sajam, kemudian ada handphone yang ada di saku kantongnya, mereka hanya mengamankan itu, mengamankan untuk diberikan kepada penyidik, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, tidak untuk memeriksa isi dalam ponsel tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!